Intro Sebanyak 30 tenaga kerja Indonesia atau TKI dari Malaysia tiba di Kabupaten Asahan minggu dini hari. Para TKI tersebut disemprot disinfektan dan pengecekan suhu tubuh untuk memastikan para TKI dalam keadaan aman. Kedatangan para TKI ini mendapat pengawalan ketat oleh Kepolisian Resort Asahan dan Satuan Gugus Tugas COVID-19 yang dipimpin Kapolres Asahan AKBP Nugroho Dwi Karyanto yang sekaligus menjabat wakil ketua tim Gugus Tugas COVID-19 Asahan. Tidak hanya itu, satu persatu TKI dan barang bawaannya juga didata oleh petugas. Dari hasil pemeriksaan sementara, tidak ada gejala COVID-19 yang dialami para TKI. Usai menjalani pemeriksaan secara ketat, para TKI diberi arahan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan di puskesmas terdekat. Selanjutnya, ketiga puluh TKI pun dipulangkan ke rumahnya masing-masing dengan status orang dalam pantauan. Jadi hari ini, tadi kami mendapat informasi dari Dumai bahwasannya ada penumpang, penumpang tujuan kisaran, asahan yang merupakan warga negara Indonesia tenaga asing dari Malaysia. Sehingga kami dari kepolisian Resort Asahan dibantu, di-backup dengan Satgas Gugus Tugas COVID-19 Asahan melakukan upaya penanganan dan pencegahan terhadap penularan COVID-19. Yaitu dengan melakukan pengamanan terhadap 30 orang yang berasal dari asahan untuk kita melakukan langkah antisipasi. Yaitu dengan mengecek suhu tubuh, kemudian penyemprotan disinfektan, dan kemudian ditanyakan tentang kondisi badan. Sehingga setelah ini, kami akan mempersilahkan terhadap ke 30 orang ini untuk kembali ke rumahnya masing-masing. Dengan catatan nanti kita akan ditekankan kembali kepada 30 orang ini untuk tiga hari berikutnya melakukan pengecekan di puskesmas terdekat. Dari Asahan, Sumatera Utara, Rashid Rido, Tri Brata TV, Salam Tri Brata. Terima kasih telah menonton!